Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kembali lagi di channel Batam Update Pada video kali ini kita akan membahas soal tes wawasan kebangsaan Prediksi untuk tes CPNS tahun 2021 Oke, tanpa panjang lebar kita langsung ke soal yang pertama Yang memprakasai diubahnya sila pertama piagam Jakarta adalah Oke teman-teman, jadi yang memprakasai diubahnya sila pertama piagam Jakarta adalah Dr. Andes Muhammad Hatta Nah, jadi jawabannya adalah E ya, Dr. Andes Muhammad Hatta Kita ke soal yang kedua Yang memberi saran atas sebutan rumusan hukum dasar yang dihasilkan oleh Panitia IX adalah Jadi teman-teman, yang memberi saran atas sebutan rumusan hukum dasar yang dihasilkan oleh Panitia IX adalah Muhammad Yamin Nah, jadi jawabannya adalah A ya Oke, kita ke soal yang ketiga Sila dalam piagam Jakarta yang mengalami perubahan adalah sila ke A, 1, B, 2, C, 3, D, 4, E, yang kelima Oke Jadi teman-teman, sila di dalam piagam Jakarta yang mengalami perubahan adalah sila pertama Nah, jadi jawabannya adalah A Oke, gampang ya Semoga teman-teman semua ingat Kita ke soal yang keempat Sila pertama Piagam Jakarta berbunyi A, Persatuan Indonesia B, Ketuhanan yang Maha Asa C, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab D, Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemuluk-pemuluknya E, Kerayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan Oke teman-teman, jadi Sila pertama piagam Jakarta berbunyi Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemuluk-pemuluknya Nah, jadi nomor 4 ini jawabannya adalah D Oke, kita ke soal yang kelima Tugas utama panitia 9 adalah A, Menyusun naskah proklamasi B, Menyusun strategi untuk merdeka C, Menyusun rumusan anggota kabinet D, Menuntaskan pertengkaran diantara anggota BPU-PKI E, Menuntaskan berbagai masukan tentang usulan hukum dasar Nah, jadi teman-teman Tugas utama panitia 9 adalah Menuntaskan berbagai masukan tentang usulan hukum dasar Nah, jadi jawabannya jelas yang E ya Oke, kita langsung ke soal yang ke-6 Rapat panitia 9 dilaksanakan di kediaman A, Laksamana Maeda B, Dr. Andes Muhammad Hatta C, A.A. Maramis D, Insinyur Soekarno E, Muhammad Yamin Oke, nah jadi Rapat panitia 9 itu berlangsung di kediaman Insinyur Soekarno Jadi jawabannya adalah D Kita lanjutkan di soal yang nomor 7 Berikut ini Yang bukan anggota panitia 9 adalah A, Mr. Ahmad Subarjo B, Dr. Andes Muhammad Hatta C, Haji Agus Salim D, Insinyur Soekarno E, Amir Sharifuddin Oke, teman-teman Nah, jadi Yang bukan merupakan anggota panitia 9 adalah Amir Sharifuddin Jadi jawabannya adalah E ya Kita lanjutkan saja di soal yang ke-8 Sebelum Pancasila Rumusan dasar negara Indonesia bernama A, Declaration of Human Rights B, Dasar Sila Bandung C, Piagam Jakarta D, Trisila E, Pancamarga Nah, jadi teman-teman Sebelum menjadi nama Pancasila Atau sebelum menjadi Pancasila Rumusan dasar negara Indonesia itu bernama Piagam Jakarta Jadi jawabannya adalah C Oke, kita lanjutkan di soal nomor 9 Pancasila dikategorikan ke dalam ideologi terbuka karena A, Ideologi yang anti-komunis B, Ideologi yang mengarah ke sosialis C, Ideologi yang mengarah kapitalis D, Gabungan ideologi besar dunia E, Milik seluruh rakyat Indonesia dan masyarakatlah yang menemukan dirinya Serta kepribadiannya Jadi teman-teman Pancasila dikategorikan dalam ideologi terbuka Karena milik seluruh rakyat dan masyarakatlah yang menemukan dirinya serta kepribadiannya Jadi jelas sekali ya jawabannya adalah E Oke, kita ke soal yang terakhir Soal terakhir, soal nomor 10 Hari lahirnya Pancasila diperingati setiap tanggal A, 1 Juni B, 1 Oktober C, 17 Agustus D, 18 Agustus E, 30 September Nah, jadi teman-teman jelas ya Untuk hari kelahiran Pancasila selalu kita peringati pada setiap tanggal 1 Juni Nah, jadi jawabannya adalah A Oke teman-teman sekian ya 10 soal latihan tes wawasan kebangsaan Prediksi untuk tes CPNS tahun 2021 Semoga pembahasan kita pada video kali ini menambah wawasan teman-teman semua Untuk menghadapi tes CPNS tahun 2021 Jangan lupa di like ya Setelah itu komen boleh Subscribe pun boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh